Pendekar pedang sakti jilid 30. Lenghang yang berkemauan sangat keras, lagi pula jurus-jurus yang dipertunjukkan inyea-yea itu sangat sederhana, maka dengan sekali lihat saja dia sudah berhasil dapat mengingatinya sehingga mahir benar. Maka inyea-yea yang melihatnya, lalu tertawa karena saking girangnya dan lekas berkata, anak yang baik, aku telah menyebabkan kau bersusah payah, sekarang baiklah aku menyediakan sesuatu untuk kau makan. Dengan cepat Lenghang menjawab, biarlah Hangje sendiri yang melakukannya. Tapi inyea-yea lalu berkata, kau baik-baiklah berlatih dengan sungguh-sungguh. Jurus yang hanya berjumlah tiga macam itu mempunyai keandahan-keandahan yang hebat sekali, bila kau banyak berlatih dengan jurus tersebut, maka pastilah kau pun akan memperoleh kebaikan yang tidak sedikit terhadap dirimu sendiri. Dalam hati Lenghang merasa sangat bersyukur, maka dengan sangat cermatnya dia melatih sepuluh kali lebih, kini semangatnya tambah lama tambah mantap, hingga dalam hati dia berpikir, buah hiatko itu sesungguhnyalah buah mucijat yang hebat sekali yang pernah terdapat di dalam dunia ini, karena setelah memakannya, hanya dalam waktu satu hari satu malam saja kekuatanku sudah maju sedemikian pesannya. Ini a-yea dengan tangan kirinya memegang kaki menjangan asin, sedangkan tangan kanannya memegang poci arak, dia berjalan keluar dari guhannya dan melihat si pemuda sedang berlatih dengan tekun dan rajinnya, sehingga angin pukulannya terdengar menderu-deru, suatu tanda bahwa selain jurus yang dilancarkannya sangat indah dan jitu, itu pun menunjukkan dengan jelas tentang kepandaian si pemuda yang sudah mempunyai kemampuan yang tertinggi. Tapi kemudian di waktu memperhatikannya lebih lanjut, wajah lenghang yang tampan menunjukkan perasaan yang masgul, hingga diam-diam dia berpikir. Dia ini adalah seorang yang akan menjadi pemimpin yang terkenal, sedang si Ahlan itu pun pastilah seorang yang luar biasa pula dia yang sangat menyayangi si pemuda, sudah tentu di dalam hatinya menyayangi juga Ahlan. In Ye A Ye A dengan sekali lompat saja sudah tiba di atas batu raksasa itu, kemana kemudian lenghang pun mengikutinya naik ke atas. Mereka berdua duduk di situ sambil makan dan bercakap-cakap, mereka berdua ternyata saling mencocoki pada satu sama lain. Dengan sekonyong-konyong saja In Ye A Ye A berkata, aku yang melihat tubuhmu yang begitu ringan, sungguh cocok sekali untuk khusus berlatih dalam kepandaian mengentengkan tubuh. Tempo hari waktu aku sedang mengembara di kalangan Rimha Persilatan, pernah sekali aku menolongi seorang pendekta dari Sichong, Tibet, tapi di waktu aku telah berhasil memukul tiga orang lawan yang mengurungnya, aku mendapat kenyataan bahwa pendekta ini sudah menderita luka parah. Tampaknya dia merasa sangat berterima kasih kepadaku, dan karena dia melihat bahwa aku bukanlah seorang jahat, maka lalu dari dadanya dia menarik keluar sejilid buku bahasa Sansukerta yang lalu. Diserahkannya kepadaku, kemudian dia ceritakan kepadaku tentang ilmu yang terdapat dalam buku itu. Mula-mula aku tidak menaruh perhatian terhadap isi buku tersebut, belakangan, terutama sekali setelah aku melihat kau meluncur turun dari atas gunung tadi, aku baru insyaf bahwa di dunia ini memang ada orang yang mempunyai kepandaian meringankan tubuh yang sangat luar biasa sekali, maka berbareng dengan itu, sekonyong-konyong saja aku teringat kembali pada kitab asing itu. Aku tahu bahwa kau memang sangat cerdik, apalagi kau sudah makan juga buah mujijat itu, sebentar setelah aku serahkan buku tersebut untuk kau periksa, mungkin juga kau bisa mendapatkan hal-hal yang aneh dari buku itu. Leng Hang lalu berkata, yaa-yaa, kau telah memperlakukan aku begitu baik sekali, hingga tak taulah aku bagaimana untuk membalas budi kebaikanmu itu. Tapi sambil tertawain yaa-yaa lalu berkata, membalas budi? Hal itu tidak usah kau lakukan, asalkan istrimu memasakkan aku dua rupa sayur-sayuran untukku, itu sudah cukuplah. Tampaknya Leng Hang pernah menceritakan serta memuji atas kepandayan Ahlan dan ibunya dalam hal memasak sayur-sayuran dan hidangan yang lezat-lezat. Begitulah kedua orang itu telah berdiam dalam lembah gunung yang sunyi dan lengang ini sambil mempelajari kepandayan silat yang langka. Dan seperti tersebut di bagian muka, kedua orang ini ternyata sangat cocok sekali, karena seorang yang mempunyai kepandayan yang hebat, sekarang telah berhasil menjumpai seorang murid yang cerdik pula. Begitulah Sang Guru dengan rajinnya memberi pelajaran-pelajaran pada muridnya. Inye Aye A mengeluarkan seluruh kepandayan simpanannya untuk diturunkan pada Leng. Hang sedang Leng Hang menerima warisan itu dan mempelajarinya dengan sempurna pula. Pada suatu hari sesudah makan malam, Leng Hang lalu naik pula ke atas batu raksasa itu untuk melatih pernapasannya. Pada saat itu perasaan hatinya sedikit pun tidak digoda oleh pikiran-pikiran lain, hingga seluruh perhatiannya dapat dipusatkan dengan sempurna sekali. Kemudian waktu dia mendongakan kepalanya memandang ke atas, di langit dia melihat bulan yang bundar laksana sebuah roda raksasa, maka di dalam hatinya dia jadi berpikir, pertemuan di puncak gunung Taisan, sampai hari ini sudah hampir satu bulan lamanya. Sungguh cepat sekali Seng waktu itu berlalu. Dengan angin dingin yang mengusap-usap mukanya yang tampan, kemudian dia bangun berdiri sambil memhetulkan bajunya, dan di waktu menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa dia memakai baju secara anak sekolahan, hingga tidak terasa lagi dia lalu mencertawakan dirinya sendiri. Kediri, sedang dalam hati dia berpikir, baju pemberian ini, dipakainya sungguh pas sekali. Rupanya di waktu beliau masih muda, dia pun pernah memakai juga baju ini. Setelah berpikir begitu, dengan gerak badan yang ringan sekali dia lalu melompat, sehingga bajunya itu pun berkibar-kibar karena tergerak oleh gerakannya melompat tadi. Sekonyong-konyong dia mendengar suara tangisan seseorang, suara mana keluar dari hutan bambu di situ. Lenghang yang pada saat itu sudah mempunyai latihan yang mendalam sekali, sehingga pendengarannya pun sangat tajam luar biasa, hingga setelah dia mendengari dengan lebih cermat, dia segera mengenali bahwa itulah suara tangisan ini AYA, hingga di dalam hatinya dia berpikir. Sekarang keadaannya sudah jelaslah baginya, karena aku pun pada beberapa hari ini melihat ini AYA bermuram durja saja, hanya entahlah apa sebab musababnya, AYA menyianyikan masa mudanya dengan mengasingkan diri di tempat yang begini sepi dan lengang. Tapi dengan cepat pula dia balik berpikir, selama 30 tahun yang lampau itu, sudah seharusnya segala sesuatu peristiwa menyedihkan yang dialaminya dilupakan dari ingatannya. Bersamaan dengan itu, dia pun dapat mendengar suara tangisan ini AYA yang semakin lama semakin menyayat hati, hingga di waktu dia berpikir tentang kebaikan dan welas asih ini AYA ini, yang kini seperti juga kena dipatahkan semangatnya, hidungnya menjadi pedih, sehingga dengan tidak terasa lagi dia pun mengucurkan air mata. Kemudian dia berlari-lari masuk ke dalam hutan bambu untuk mencari inyayanya. Pada saat itu dia melihat inyayanya tengah membenamkan kepalanya pada dadanya, punggungnya sebentar-sebentar bergerak turun naik. Ternyata dia tengah menangis dengan sedih sekali, sehingga dia tidak memperhatikan bila di belakangnya ada orang yang tengah menghampiri kepadanya. Leng Hang yang tidak dapat menahan sabar lebih lama pula, dengan suara yang tidak lancar lalu bertanya, Inye AYA, sudahlah, kau orang tua tidak usah bersedih hati lagi, bila kau orang tua mempunyai perasaan hati apa-apa, silahkan ceritakan pada Hang Jie saja, Hang Jie pasti akan berdaya upaya untuk memecahkan persoalan tersebut. Inye AYA yang tidak menyangka bahwa dia telah dipergoki oleh si pemuda, buru-buru dia menahan tangisannya sambil menyusut air matanya dengan lengan bajunya. Leng Hang dengan suara yang lembut lalu menghiburnya sambil berkata, YAYA, urusan 30. Tahun yang sudah lampau masakah kau orang tua masih tidak berhasil melupakannya? Inye AYA tidak menyahut, tapi waktu sinar bulan menyinari mukanya, Leng Hang mendapatkan bahwa wajah orang tua itu seakan-akan menjadi banyak lebih tua dengan secara tiba-tiba. Dan berselang sejurus kemudian, barulah Inye AYA berkata dengan perasaan yang terharu. Hang Jie, kesengsaraan dan kesedihan yang diderita oleh setiap orang di dalam dunia ini, tidaklah dapat dibandingkan dari satu dengan yang lainnya. Juga hal itu sukar dilukiskan dengan kata-kata, berhubung pengalaman seseorang hanya dapat dirasakan betapa pedihnya oleh siorang yang mengalaminya sendiri. Ingatlah yang pepatah mengatakan, seberat-beratnya mata memandang adalah jauh lebih berat bau yang memikul, betapapun orang lain ikut bersimpati dan turut berduka atas kesengsaraan yang kita alami, tapi kita sendiri yang mengalami kesedihan tersebut tentulah jauh lebih hebat dirasakannya daripada orang yang turut berduka itu. Hang Jie, apakah kau sekarang sudah mengerti? Kepedihan yang kita rasakan itu, seumur hidup tak mungkin dapat kita lupakan. Kini tugasmu adalah kau harus dengan rajin serta tekun mempelajari apa yang sudah kuajarkan kepadamu, jelaskah apa yang ku maksudkan itu? Sekalipun dalam hatinya Hang Jie masih tidak berhasil menangkap 100% apa yang dimaksudkan oleh orang tua itu, tapi dengan melihat muka In Yayanya yang seakan-akan menantikan jawabannya, dia pun dengan segera manggutkan kepalanya sambil berkata, Hang Jie sudah mengerti jelas. Perasaan In Yaya itu perlahan-lahan menjadi tenang kembali, kemudian berganti dengan perasaan yang menunjukkan rasa welas asih. Dan dalam pada itu dengan sekonyong-konyong dia berkata, hari ini adalah bulan 8 tangga berapa? Leng Hang yang barusan melihat sinar bulan dari pucuk batang bambu dan memperhatikan keratin-keratan golok yang dilakukan pada batang bambu sebagai gantinya penanggalan, lalu menjawab, Bah gue e cap si ye, bulan 8 tanggal 14. In Yaya lalu berkata, Ternyata kedatanganmu di sini sudah satu bulan, ya? Segala kepandaian simpananku sudah kuturunkan semuanya kepadamu, kau masih mempunyai banyak urusan yang hendak diselesaikan. Nanti setelah lewat hari raya Tiong Chiu, bulan 8 tanggal 15, kau boleh turun gunung. Setelah kau membalaskan sakit hati orang tuamu, kau sekali-kali tidak boleh melupakan untuk mengajak ahlan kemari, untuk diperlihatkan padaku seorang tua. Leng Hang yang sekalipun telah tinggal bersama-sama orang tua ia hanya sebulan saja lamanya, tapi kesannya terhadapnya sangat mendalam sekali. Kemudian di waktu dia memikirkan tentang pekerjaan besar yang hendak dilakukannya itu, dengan tegas ia lalu menjawab, Ya Ya, Hang Jie pasti akan mentaati janji tersebut untuk membawa ahlan menemui di kau. In Ya Ya lalu berkata pula, Baiklah, hari pun sudah tidak siang lagi, kau pun sudah seharusnya, pergi beristirahat. Leng Hang menurutkan perkataan orang tua itu dan masuk ke dalam guha untuk beristirahat di atas ranjang batu yang terlebih dahulu sudah diberi beralas dengan daun-daunan, tapi karena pikirannya masih kacau balau, maka seakan-akan dia masih mendengar di kupingnya suara inyayanya yang terngiang-ngiang di pinggir telinganya. Kesedihan yang sesungguhnya, seumur hidup tak mungkin dapat dilupakan, kau harus pelajari dari pengalamanmu sendiri. Anda kata pada suatu hari, ada satu hari di mana Anda akan berpisah dengan ahlan untuk selama-lamanya, Aku, aku apakah masih mempunyai keberanian untuk hidup terus? Apakah aku masih mempunyai kesanggupan untuk menerima pukulan-pukulan kesedihan untuk hidup terus? Tidak, tidak mungkin, oh, Tuhan, aku mengetahui bahwa kau pasti tidak akan mengandung pikiran tersebut. Sekalipun dia telah menghibur dirinya sendiri, tapi hatinya sesungguhnya masih merasa kurang enak pada pagi hari ketiganya, sambil menahan perasaan kesedihan yang amat sangat, terpaksa dia minta diri kepada indyayanya yang amat menyayangi dirinya. Dan sebelum dia pergi, dia masih sempat memberi hiburan dan nasihat, agar supaya indyayanya tidak lagi memikirkan tentang kesedihan-kesedihan yang sudah lama berlalu, yaitu bila dia merasa bersedih hati ataupun mempunyai perasaan yang murung, dia toh boleh pergi keluar lembah berjalan-jalan untuk meluaskan dan melapangkan dadanya. Maka indyayanya yang mendengar nasihat tersebut, dia hanya tersenyum saja sambil menggeleng-geleng kepalanya, kemudian orang tua itu malah berbalik memesan Hang Jie agar dia segera membawa Ahlan ke sini, sebegitu lekas dia sudah merampungkan pekerjaannya. Leng Hong sambil menekan perasaan sedihnya lalu meninggalkan tempat tersebut dengan langkah yang pesat sekali. Tapi dalam pada itu dia berlari, dia masih sempat merasakan indyayanya yang tengah mengejar kepadanya, dengan di dalam genggaman tangannya terdapat sebuah peles kecil, hingga sambil menahan langkahnya Leng Hong. Lalu bertanya, Ya Ya, kau orang tua masih mempunyai pesan apakah? In Ye A Ye A segera menjawab, suhumu sekalipun kepandaian ketabibannya sangat luar biasa, tapi dalam hal mengobati Ahlan dia tak berhasil. Sebab racun yang menyerang dalam tubuh Anlan adalah racun ular mas, sedangkan dia menggunakan bisa kelabang, maka dimanakah bisa cocok? Aku sedang memikirkan tentang hal ini, dan sekarang matanya Ahlan sudah menjadi buta, hal ini memang sudah wajar, karena tidak menemui obat yang jitu. Di dalam peles ini tersimpan cairan murni yang sudah ribuan tahun lamanya, obat ini adalah pada tahun yang lampau aku telah berhasil menemukan di pegunungan Swatsan, gunung es, khasiatnya adalah bila kulit sudah melodoh, bisa dihidupkan kembali. Dalam peles ini hanya ketinggalan 10 tetes saja, maka kau boleh simpan dan pakai seperlunya saja. Leng Hang lalu menyambuti obat tersebut sambil mengaturkan terima kasihnya, dan setelah meminta diri sekali lagi, barulah dia bentangkan kepandayan kengsin kangnya, dan dengan tidak menolahkan kepalanya lagi lalu dia berlari keluar dari lembah gunung tersebut. Setelah berlari sepesat demikian, tidak lama kemudian di dalam hatinya dia telah memperhitungkan sesuatu sambil berkata, aku dengan Ahlan sudah saling berjanji setelah berselang satu tahun akan saling berjumpa satu sama lain pula, sekarang masih tinggal setengah tahun lagi, mengapa tidak pergi ke Kongtong saja, untuk mencari bangsat Tuali Gok, sekalian untuk menjajal kepandayan silat yang sangat tinggi yang baru saja diajarkan oleh NYA. Setelah mengambil ketetapan yang pasti, barulah dia masuk ke dalam sebuah kota besar, di mana dia menanyakan jalan yang menuju ke Kongtongsan pada hari itu ketika melewat di Provinsi Siamsai Utara, haripun sudah gelap, dia melihat perjalanan di muka semakin lama semakin berbelit-belit dan tidak tampak rumah penduduk, hingga selagi hatinya merasa bingung, sekonyong-konyong tampak seekor burung darah yang terbang melintas di atas kepalanya. Melihat burung darah yang berwarna putih dan sangat indah itu, sifat kekanak-kanakannya pun lalu timbulah, hingga buru-buru dia mengejarnya sambil memukulkan telapak tangannya ke arah burung tersebut, sehingga burung darah yang lagi terbang itu, ketika menerima pukulannya si pemuda, sudah tentu saja lantas jatuh ke bumi. Dan tak kala lenghang memeriksanya, ternyata pada kaki burung itu diikatkan benang merah dan terdapat sepucuk surat, hingga diam-diam ia merasa sangat heran dan lalu membukanya bungkusan surat tersebut, yang setelah dibaca tulisannya, wajah lenghang segera berubah seketika. Di dalam hatinya dah menggerutu, HMMM, lagi-lagi dua manusia yang harus mampus. Entah bangsat-bangsat ini hendak berbuat kejahatan apalagi? Aku go lenghang setelah memergokinya, maka aku pun harus turun tangan untuk mengurusnya. Ternyata dalam surat tersebut terlukis dua buah gambar tengkorak, dan itulah tanda dari Herian Xiangset adanya. Dalam hati lenghang berkata, kepandaian Herian Xiangset ini sebenarnya tidak lemah, tapi entahlah mereka telah bentrok dengan siapa, sehingga mereka mengirimkan surat undangan guna memanggil kawan-kawan mereka untuk menghadapi lawan itu. Sekonyong-konyong dia berpikir, Hei Tian Xiangset adalah musuh turunan dari Li Xiaohyong, apakah barangkali mereka telah menetapkan untuk saling? Bertempur dengan saudaraku ini dia pikir kepandaian Li Xiaohyong memang tinggi sekali, dan dia merasa hal ini memang masuk di akal, dan dia pun berpendapat pula, bahwa pemuda itu pasti akan berhasil menghadapi lawan-lawannya dengan cukup tabah, oleh karena itu, dia pun tidak terasa begitu khawatir lagi. Tapi pikirannya itu terus saja berkelana, sekalipun kepandaian Hei Tianhe cukup tinggi, tapi bila dia seorang diri saja menghadapi kurungan sembilan jago-jago dari Kuan Tiong ini, keadaannya sangatlah berbahaya sekali, aku harus segera memberi bantuanku secepat mungkin, untuk membunuh para penjahat tersebut. Barusan burung darah itu terbang dari jurusan selatan, mungkin sekali mereka sedang bertempur di gunung selatan. Segera juga dia bentangkan tipu peto mukan ciam, dengan delapan tindak mengejar kata puru, menuju ke gunung selatan. Pada saat itu hari sudah gelap sekali, di muka perjalanannya terdapat rumpun duri-duri yang menghalanginya dan tak ada jalan lain untuk dilaluinya. Leng Hang yang mementangkan ilmu kengsin kengnya dengan sehebat-hebatnya, dengan beberapa kali lompatan saja, dia sudah sampai di kaki gunung selatan. Dan bersamaan dengan itu, kupingnya yang tajam segera mendengar suara senjata tajam yang saling beradu, hingga dalam kegugupannya dia tidak menghiraukan lagi jurusan yang diambilnya, hanya lekas-lekas dia naik ke atas gunung untuk menyaksikan siapa yang sedang bertempur di sana. Waktu lenghang sampai di tengah-tengah gunung, dia mendengar suara beradunya senjata-senjata tajam itu perlahan-lahan jadi semakin tidak jelas kedengarannya, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Oleh karena itu, maka hati si pemuda menjadi gugup sekali, karena dia cukup maklum, bahwa pertempuran tersebut sudah sampai. Pada babak yang menentukan, siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih asor, dan karena dilihatnya ada beberapa bayangan orang yang berkelebat-kelebat dari lamping gunung, maka langkahnya pun lalu dipercepat untuk sampai di puncak gunung selekas mungkin. Setibanya di puncak gunung, ternyata keadaan di situ sangat kacau balau, karena di tanah menggeletak tiga mayat manusia, sedangkan salah seorang matinya secara aneh sekali, yaitu tenggorokannya terpanjang pedang panjang yang menembusi leharnya. Pada waktu lenghang memandang lebih cermat, segeralah dikenalinya, bahwa si mati itu adalah salah seorang dari sembilan jago-jago kuantiong yang bernama Sin Kiam Kim Tuyel Lim Siao Choan, sedangkan dua orang yang lainnya, dia pun mengenalinya juga, yakni Chian Siu Kiam He Liok Hong dan Tek Seng Siu Sukong Chong. Malam. Sunyi, sunyi sekali. Burung-burung gagak yang bertengger di cabang pohon tidak lagi mengeluarkan suaranya, barangkali mereka sudah bermimpi dalam pangkuan Seng Malam. Lenghang lalu jatuhkan dirinya untuk duduk di bawah salah sebatang pohon. Sambil berpikir, dia pun dapat membayangkan tentang kejadian barusan, ketika dengan sekonyong-konyong sebuah pikiran melintas di kepalanya, lalu dia berpikir, seorang yang dapat membunuh ketiga orang ini, di kalangan Kang Ong tiada banyak yang dapat melakukannya, kecuali jika perbuatan ini pastilah dilakukan oleh Li Xiao Heong. Tapi begitu pedangnya terlepas dari orangnya, itulah berarti bahwa orang yang memiliki pedang itu sudah bersedia mati bersama-sama dalam pertempuran sengit tersebut, dan jangan-jangan Heong Teh, ah, sungguh tak berani aku melanjutkan pemikiranku ini. Pikiran yang belum lagi ada kepastiannya tentang kebenarannya. Semakin berpikir, dia merasa semakin tidak enak di dalam hatinya. Buru-buru dia berlompat bangun dan lari menuruni gunung itu kembali. Setibanya di kaki gunung, lalu dia memeriksa keadaan di sekelilingnya dengan penuh perhatian. Pada saat itu haripun sudah jauh malam, keadaan di sekitarnya sangatlah gelapnya, sinar bulan bersembunyi di balik awan yang tebal, dan dengan menyusuri kaki gunung tersebut dia mendapatkan banyak sekali pohon-pohon berduri. Lenghang yang mondar-mandir di situ, tidak berhasil menemui sesuatu yang agak mencurigai. Lama-lama di antara pohon berduri terdapat satu bagian yang kacau balau, seakan-akan kena ditindih oleh barang berat, hingga seketika itu juga hatinya jadi tergerak. Aku cukup mengetahui sifat Hyong Tae yang keras kepala, asal saja dia masih mempunyai napas, dia pasti tidak sudi terjatuh ke dalam tangan musuh. Tampaknya karena jumlah lawannya terlampau banyak, maka dia telah dilukakan oleh musuhnya dan jatuh ke bawah gunung ini, sedang bayangan manusia yang berkelebat-kelebat dan kulihat tadi, pastilah lawan-lawannya yang mengejarnya, tapi pada sebelum mereka berhasil menemukannya, aku sudah keburu datang, sehingga mereka meninggalkan mangsanya begitu saja. Oleh sebab itu ia menarik kesimpulan demikian, maka dia berani pastikan, bahwa pada saat itu Li Xiao Hyong tentu berada di tempat yang berdekatan dengan kaki gunung ini. Begitulah ia segera melanjutkan penyelidikannya dengan care yang lebih cermat. Dari situ Leng Hang terus maju dengan mengikuti pohon-pohon berduri yang sudah tertindih dan doyong ke bawah, dan tatkala berjalan sebentar, dia dapatkan. Di muka perjalanannya gerombolan pohon-pohon berduri yang lebat sekali, hingga bagaimanapun dia tidak berhasil menemukan tapak-tapak jejak manusia di situ. Dalam keadaan yang membingungkan itu, sekonyong-konyong dia mendengar suara rintihan yang perlahan sekali dari jurusan kanan di mukanya. Leng Hang tidak ragu-ragu lagi dan lalu menerobos gerombolan pohon-pohon berduri tersebut, untuk mencari dari mana datangnya suara rintihan itu. Tidak berapa jauh di muka perjalanannya, terdapat sebatang sungai kecil airnya mengalir bersuara gemercik. Dengan menggunakan pedangnya yang panjang, dia membabat pohon-pohon berduri yang menghalangi di hadapannya, dan di antara rumput-rumput yang bertumbuh begitu subuhnya, ternyata benar berbaring sesosok tubuh manusia. Leng Hang buru-buru maju ke muka untuk melihat dengan jelas, kemudian baru ternyata, bahwa itulah memang saudaranya sendiri Li Xiao Hyong, yang pada saat itu semangatnya tampak jelas sudah tidak sempurna lagi, sekujur badannya terdapat bekas luka-luka, hingga buru-buru dia jatuhkan dirinya untuk memeriksa keadaan luka saudaranya itu, tapi dia mendapat kenyataan bahwa napasnya masih tetap berhembus seperti biasa. Leng Hang yang menyasikan keadaan luka-luka saudaranya ini, tidak terasa lagi hatinya merasa sangat pilu bagaikan disayat-sayat oleh pisau yang sangat tajam, karena keadaannya Xiao Hyong lebih banyak merupakan sudah mati daripada masih hidup. Setelah dia memusatkan perhatiannya, sekonyong-konyong saja dia teringat akan obat tetes yang diberikan oleh nyayanya dalam peles kecil itu. Buru-buru dia menarik keluar peles itu dari dadanya, sedang dalam hati dia berpikir, sekalipun seluruh badan Hyong Tae-e terluka, tapi keadaannya tidak terlampau. Berbahaya dan hanya napasnya saja yang agak lemah. Mungkin sekali dia terluka di dalam tubuhnya, berhubung terlampau banyak darah yang keluar dari luka-lukanya. Tanpa banyak berpikir-pikir lagi, lalu dia buka sumbat pelesnya, membuka dengan paksa mulutnya Li Xiao Hyong yang terkancing dengan rapatnya itu, kemudian dia teteskan tiga tetes obatnya ini. Setelah mengobati Xiao Hyong, Leng Hang lalu memalut luka-luka saudaranya itu, pada sebelum si pemuda itu siuman, agar supaya dia jangan terlampau menderita nantinya. Sinar rembulan yang menerobos dari antara awan-awan yang gelap, justru terjatuh di mukanya Li Xiao Hyong yang begitu pucat ke biru-biruan, sehingga tampak menakutkan sekali, berhubung Romanya lebih mirip dengan mayat daripada manusia yang masih bernapas. Waktu Leng Hang mengenangkan wajah Li Xiao Hyong tempoh hari yang begitu tampan dan gagah, adalah kini jauh sekali bedanya, hal mana telah membuat hati Leng Hang sangat pilu, sedang di dalam hati dia berpikir, aku bersama Hyong Pei berpisah tidak sampai dua bulan, tapi perubahannya ternyata begitu cepat sekali. Apakah nasibku sendiri kecuali mati, tidak ada jalan lainnya lagi untuk terlolos dari kedukaan besar ini? Seng waktu lewat dengan pesatnya, hingga tanpa terasa hari sudah menjelang pagi, Leng Hang yang tidak tidur semalaman, lalu mengucak-ngucak matanya. Dalam satu malam ini entah sudah berapa kali dia memeriksa pernapasan saudaranya ini, tapi Li Xiao Hyong sendiri masih tetap tidak menyadarkan diri. Dia sebenarnya tidak mau mempercayai panca indranya sendiri, tetapi berada dalam semak-semak belukar yang demikian sepi dan lengangnya ini, dihadapannya terbaring seorang yang lebih. Mirip sebagai satu mayat saja daripada orang yang hidup, sekonyong-konyong dengan tidak mempercayai pada kekuatannya sendiri Leng Hang Leng Hang lalu berdoa sambil berkata, Oh, Tuhan, kembalikanlah seluruh kegagahan serta ketampanan dari saudaraku ini. Kemudian dengan secara tiba-tiba saja tampak Li Xiao Hyong mengeluarkan suara, sedangkan badannya pun mulai tampak bergerak-gerak dua kali. Leng Hang jadi sangat girang dan lalu membungkukan badannya sambil berkata, Hiong te-e, apakah kau merasa baikan? Mulut Li Xiao Hyong seakan-akan hendak berbicara, karena tampak bergerak-gerak, tapi tidak jadi dia berkata-kata. Dengan suara yang lemah-lembut Leng Hang berkata pula, Hiong te-e, kau baik-baik beristirahat, lukamu ini pasti akan sembuh kembali. Li Xiao Hyong memanggutkan kepalanya, tapi tidak lama dia jatuh pingsan pula. Begitulah selama Li Xiao Hyong sadar kemudian jatuh pingsan pula, Leng Hang menjaga di sampingnya tanpa berani meninggalkannya jauh-jauh. Waktu hari mulai malam lagi, secara sekonyong-konyong badannya Li Xiao Hyong menjadi panas sekali, ingatannya kabur dan mulutnya nyap-nyap tidak keruan, dan Leng Hang yang melihat napasnya sudah mulai bertenaga lagi, hatinya pun menjadi legat, hingga dalam hatinya dia berkata, In Ye A Ye A mengatakan bahwa obat ini adalah obat dewa yang manjur sekali, aku yang telah memakaikan obat ini pada lukanya Hiong te-e, pasti sekali akan memperoleh hasilnya dengan sempurna. Kemudian dia mengambil air dari sungai kecil itu dengan menggunakan cangkir yang selalu dibawa di badannya. Kedalam cangkir itu dia lalu meneteskan dua tetes obat dewa tersebut, setelah itu dia mengobati dan membalut kembali luka-luka di tubuh saudaranya itu. Dalam keadaan begitu, Li Xiao Hyong hanya dapat merasakan badannya menjadi nyaman sekali, hingga buru-buru dia membuka matanya memandang dengan lurus pada Gou Leng Hang. Si pemuda si Gou yang melihat Xiao Hyong sudah membuka matanya, hatinya menjadi girang sekali, tapi waktu dia melihat Li Xiao Hyong memandangnya dengan rupa kesima dan seolah-olah tidak mengenali lagi dirinya, buru-buru dia berkata, Hiong te-e, aku ini adalah tua komu. Kau jangan banyak berpikir yang tidak-tidak, silahkan kau beristirahat dengan baik-baik, ya. Mulutnya Li Xiao Hyong tampak berkomat kamit, tapi entahlah apa yang dikatakannya. Leng Hang yang menduga bahwa saudaranya ada sesuatu yang hendak dikatakannya, buru-buru dia pusatkan perhatiannya untuk mendengarkan kata-kata saudaranya yang hampir-hampir tak terdengar itu saking perlahannya. Bu-e. Leng. Hau Jusyok. Fui Xiao Hun, telah mati, mati. Dengan terkejut sekali Leng Hang lalu bertanya, siapa yang mati? Laut, laut, begitulah matinya dengan jalan menerjunkan diri sahut Xiao Hyong bagaikan orang yang mengigau. Leng Hang lalu menghiburnya, Hyong te-e, janganlah kau memikirkan sesuatu yang bukan-bukan. Begitulah, begitulah mereka telah menerjunkan diri, aku, aku dengan metu kepala sendiri, melihat mereka ditelan oleh hombak dan mati tenggelam. Leng Hang dengan tidak sabaran sekali lalu bertanya, siapakah yang telah menerjunkan diri ke laut? Fui. Fui Xiao Hun, aku, aku sebenarnya sangat suka kepadanya, suka sekali. Leng Hang yang melihat muka saudaranya yang begitu menyedihkan, di dalam hatinya sudah lantas mengetahui sebagian besar. Lalu dia melanjutkan perkataannya, Fui Xiao Hun adalah seorang nona. Apakah dia telah membunuh diri dengan jalan menerjunkan dirinya ke dalam laut? Li Xiao Hyong setelah berpikir setengah harian, barulah dia manggutkan kepalanya. Kemudian dengan suara yang lemah-lembut Leng Hang lalu menghiburinya, nona Fui itu tentu sekali sudah kena ditolong orang. Tapi Li Xiao Hyong buru-buru menggelengkan kepalanya, sedangkan air matanya jatuh berderai-derai melalui pipinya. Dalam hati Leng Hang berpikir, aku yang melihat penghidupan Heng Teh sehari-harinya adalah riang gembira, belum pernah aku menyaksikan dia bermuram durja. Tidak disangka hanya disebabkan oleh cinta, ia telah menyebabkan banyak menderita. Ai, kejadian dalam dunia ini ternyata lebih banyak kesengsaraannya daripada kesenangannya. Waktu dia lihat Li Xiao Hyong kembali tidur dengan sangat nyenyaknya, hatinya menjadi gembira sekali, terus dia melanjutkan penukaran kain-kain pembalut lukanya. Yang sesudah dibersihkan lukanya, lalu dibalut pula dengan kain yang bersih. Obat yang diberikan oleh Leng Hang ini maksudnya untuk menyembuhkan luka-lukanya selukas mungkin, tidak disangka hanya dengan berapa tetes saja, dia telah berhasil menyembuhkan saudaranya yang tadinya sudah mirip dengan mayat saja. Hal mana, terbukti karena sangat mujarabnya obat itu, yang mampu membuat daging yang sudah busuk sekalipun dapat segera disegarkan kembali. Keesokan harinya Li Xiao Hyong telah siuman dan panasnya pun sudah hilang sama sekali, pada saat itu makanan kering yang dibawa Leng Hang sudah habis dimakan, dan di waktu dia melihat keadaan lukanya Li Xiao Hyong tidak mungkin mengalami perubahan lagi, lalu dia memondong pemuda kita untuk pergi ke kota di dekat situ. Gou Leng Hang setelah mencari rumah penginapan, lalu dia menjaga diri si pemuda dengan sebaik-baik juga. Pada saat itu karena berapa malam beruntun dia kurang tidur, maka sekarang mereka dapat tidur dengan sangat lelapnya. Entah sudah lewat berapa lama antaranya, Gou Leng Hang sekonyong-konyong mendusin dengan terkejut, karena dia rasakan kupingnya masuk hawa panas, dan waktu dia lompat bangun, dia lihat Li Xiao Hyong tengah meniupkan hawa dari mulutnya ke dalam telinganya, maka tidak terasa lagi dia menjadi sangat girang dan berkata, Hiong T.E, apakah kau sekarang sudah baik? Hiong T.E, kau ini sungguh nakal sekali. Baru saja baik kan, kau sudah membuat aku kelebahkan. Hari masih pagi, pergi tidur lagi dah. Sambil tertawa berseri-seri Li Xiao Hyong lalu berkata, T.E, masih pagi. Coba kau lihat sendiri. Leng Hang segera melongok melalui jendela, ternyata hari sudah siang, maka tidak terasa lagi dia jadi memaki dirinya sendiri, yang sudah tidur begitu nyenyak bagaikan bangkai saja. Li Xiao Hyong mengetahui bahwa jiwanya telah ditolong oleh Gou Tuakonya, dan dia pun mengetahui apa sebabnya saudaranya ini tidur begitu lelap, karena dia sudah menjaga dirinya selama beberapa malam tanpa tidur cukup. Leng Hang yang melihat pandangan matanya Li Xiao Hyong sudah wajar kembali, dan semangatnya pun sudah pulih kembali sebagaimana sedia kalah, kecuali mukanya yang masih agak pucat disebabkan dia sudah kehilangan banyak darah, ternyata dia sudah sembuh seluruhnya, hingga hatinya menjadi girang sekali dan lalu berkata, Hiong T.E, kau. Di saat itu dia melihat Li Xiao Hyong sedang menundukkan kepalanya, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, hingga tidak terasa lagi dia menjadi heran dan lalu bertanya, kau tengah memikirkan sesuatu bukan? Li Xiao Hyong lalu mengangkat mukanya yang pucat, kemudian dengan suara yang rendah dia berkata, Tuakku, kau, kau memperlakukanku sungguh baik sekali, aku Li Xiao Hyong tengah memikirkan nasibku yang sangat aneh, yaitu ada orang yang memperlakukan aku dengan baik luar biasa sekali, tapi sebaliknya ada juga orang yang memperlakukan diriku dengan kejam sekali. Oh, kau lihatlah, bukankah aku ini sudah menjadi bodoh? Hari itu sewaktu kau bersama-sama manusia yang harus mampus si Kim Ie itu jatuh ke dalam jurang, aku kirakah sudah habis, aku sungguh sangat memikirkan kau. Sebenarnya dia hendak mengatakan, aku sungguh menangisi kau setengah harian, tapi buru-buru dia tahan perkataan yang hendak dikeluarkannya itu. Leng Hang tidak pernah menaruh perhatian sampai di situ, maka dia pun segera menuturkan kejadian aneh yang pernah dijumpainya, dan tatkala bercerita sampai di bagian yang aneh, saking girangnya, Xiao Hyong pun tak terasa lagi jadi tertawa mengakak. Setelah Leng Hang selesai bercerita, Li Xiao Hyong lalu tertawa sambil berkata, Tentunya parasnya In Ye A Ye A yang kau ceritakan itu sangat welas asih, bukan? Di belakang hari aku pun pasti akan menjumpainya. Leng Hang pun segera menyelak sambil berkata, kau pun boleh segera menuturkan mengapa sampai ke jalan kau bertempur dengan sembilan jago dari Kuan Tiong itu. Andai kata kau tidak memperoleh obatnya In Ye A Ye A, saat ini dikhawatirkan. Sambil tertawa dingin Li Xiao Hyong lalu berkata, sembilan jago dari Kuan Tiong itu yang memperoleh julukan tersebut, sesungguhnya tidak memalukan, karena mereka beraninya hanya bertempur dengan mengandalkan jumlah yang banyak saja. Lain waktu bila aku menjumpai mereka kembali, HMM. Kemudian dia pun menceritakan halnya dia bertempur dengan Kowelo It Kowai, sehingga ia telah kehilangan pedang Bwee Hyang Kiamnya dan bertemu dengan sembilan jago dari Kuan Tiong, yang satu persatu lalu dituturkannya dengan secara jelas sekali. Sambil tertawa Leng Hang berkata, Hiong T.E, aku mengucapkan selamat kepadamu, karena kau sudah memperoleh julukan Bwee Hyang Sin Kiam yang tampaknya begitu mentereng sekali. Sambil menghela nafas Li Siaw Hiong lalu berkata, Tapi sayang sekali pedang Bwee Hyang Kiam telah dicuri orang, tunggulah setelah kesehatanku pulih kembali, aku akan segera merebut di gunung Kongtong, tuaku, kau pun boleh ikut sekalian, untuk menebus hutang lamamu. Pada keesokan harinya, kesehatannya Li Siaw Hiong telah sembuh seluruhnya, dia tengah bersemedi di atas ranjangnya, tatkala Leng Hang menolak daun pintu dan berjalan masuk. Leng Hang melihat mukanya Li Siaw Hiong sudah sehat dan berwarna merah pula, suatu tanda bahwa darahnya sudah kembali lagi, maka dengan perasaan heran serta terkejut dia pun berkata, obatnya ini AYA itu sungguh luar biasa sekali mustajabnya. Hiong T.E yang menderita luka demikian parahnya, lagi pula telah kehilangan banyak sekali darah, hanya dalam waktu dua hari saja, seluruh kesehatanmu sudah pulih kembali seperti sediakala, maka aku sekarang nasihatkan kau untuk beristirahat satu hari lagi saja supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kelak. Begitulah mereka berdiam selama lima hari dalam kota kecil tersebut, kemudian karena Li Siaw Hiong memaksa untuk pergi saja, maka apa boleh buat Leng Hang pun mengiringi juga permintaannya. Tapi sekonyong-konyong Li Siaw Hiong berkata, tuaku, sementara ini janganlah kita pergi dahulu ke Kong Tong. Dengan perasaan heran Leng Hang bertanya, kenapa? Tanda tanya. Li Siaw Hiong menyahut, bukankah kita pernah berjanji untuk menemui Nona Shisou itu sekali lagi? Aku pikir Bang Siaw Hiong itu sudah terang adalah orang partai. Kong Tong, maka sembarang waktu jika kita ingin mencarinya, masakah kita takuti dia, dan sebaliknya dia pun masakah tidak berani menonjolkan kepalanya untuk menyambut kedatangan kita? Oleh karena itu, bukankah lebih baik bila kita terlebih dahulu bertandang ke Soateng untuk menjumpai Nona Shisou di sana? Leng Hang yang begitu mendengar nama Nona Shisou disebut Siaw Hiong, dengan segera otaknya terputar dan dihadapannya seakan-akan lantas muncul wajah yang cantik dari seorang darah, dan Nona Shisou itu seolah-olah tengah menatapkan matanya. Nona Shisou mirip seperti matanya Ahlan saja, tapi Ahlan sudah kehilangan pandangannya, aku pernah melihat dengan metu kepalaku sendiri lirikan yang dilancarkan tempoh hari oleh Nona Shisou terhadapku. Hal mana, teranglah sudah, bahwa dia menunjukkan perasaan cintanya terhadapku, maka selama beberapa hari belakangan ini, terlebih-lebih dalam saat-saat menghadapi maut, aku lebih banyak terkenang pada Ahlan saja, sedangkan lain hal seakan-akan sudah aku kesampingkan sama sekali. Apakah barangkali, aku tidak menyukai Nona Shisou itu? Ah, matanya yang begitu edah dan sayur waktu memandangku, sungguh membuat aku tidak mudah melupakannya. Ahleng Hong, kau sekali-kali tidak mempermainkan orang. Tapi dia pun berpikir, dan sekarang, apakah aku harus menemuinya atau tidak? Bila aku bertandang untuk menjumpainya, apakah hal itu baik atau buruk? Hanya, aku pernah menjanjikan kepadanya, bahwa aku akan menjumpainya satu kali lagi. Sesungguhnya, aku tidak boleh salah janji terhadap orang, terlebih-lebih terhadap seorang darah seperti Nona Shisou itu. Oleh karena itu, mereka pun segera berangkatlah menuju ke Soateng. Para pedagang banyak sekali terdapat dalam kota kuno itu, sedangkan cuk toko terdapat berderet-deret di sana sini. Pada pagi hari itu, ketika matahari menyinari jalanan tersebut, terutama waktu sinar itu terjatuh di atas merek cuk toko tersebut, menambah semaraknya suasana di sana. Sayang sekali jalanan di situ kurang baik, dan karena dasarnya terdiri dari tanah merah, maka pada waktu musim kering itu bila ada kereta yang melalui jalan tersebut, lantas saja menerbitkan abu yang bergulung-belung dan lama sekali baru buyar. Gou Leng Hang dan Li Xiao Hiong dengan tergesa-gesa mengejar perjalanan mereka untuk masuk ke dalam kota, karena bila mereka berjalan ayal-ayalan, pasti mereka akan setengah pingsan karena menyedot terlampau banyak abu, maka begitu sampai di dalam kota, lalu mereka mencari rumah makan, setelah masuk ke rumah makan tersebut, barulah mereka membersihkan debu pada baju mereka, kemudian mereka duduk dan lalu memesan makanan untuk sarapan pagi. Setelah pelayan membawa sayur dan nasi, dia lalu memandang pada kedua orang tamunya ini, dan tak kala melihat Li Xiao Hiong melototkan padanya, dia jadi terkejut dan buru-buru pura-pura tenang sambil tertawa dengan terpaksa dan berkata, apakah kalian berdua datang ke sini untuk memenuhi undangannya pemimpin butong, Cek Geng Tojin? Li dan Gou jadi tercengang sekali, hingga Li Xiao Hiong segera bertanya, kau bagaimana dapat berkenalan dengan Cek Geng Tojin? Dan dia mengundang orang untuk apakah? Pelayan tersebut lalu menjawab, ternyata kalian berdua masih belum mengetahui, urusan ini sangatlah menggemparkan sekali. Li Xiao Hiong dengan tidak dapat menahan sabarnya lagi lalu bertanya, urusan apakah yang menggemparkan itu? Pelayan tersebut lalu menjawab, pada beberapa hari ini, beribu-ribu pendekar pada memburu datang ke sini, saya dapat mengetahuinya oleh karena orang banyak pada mempercakapkannya di sini, bahwa Cek Geng Tojin menyebar surat selebaran untuk mengundang orang-orang gagah dan pendekar-pendekar datang ke Gunung Kui Yaisan, katanya ingin menyambut kedatangan dua orang asing. Aku jadi heran dan bertanya dalam hati, masakah hanya kedatangan dua orang asing saja mereka telah menggerakkan begitu banyak orang? Pelayan tersebut sebenarnya sedang membanggakan dirinya sendiri yang dapat bercerita pada para tamunya, padahal apa yang sesungguhnya diketahuinya adalah tidak benar seluruhnya. Pada saat itu ketika dia ditanyakan oleh Li Xiao Hiong, buru-buru dia garuk-garuk kepalanya yang tidak gatel, dia tidak dapat menjawab akan pertanyaan yang diajukan tamunya ini. Bersamaan dengan itu, sekonyong-konyong dari sebelah luar tampak berjalan masuk seorang pendekar, buru-buru dia berteriak, aku mendengar kabar tersebut dari orang itu, bila kalian ingin mengetahui duduk perkara yang sejelas-jelasnya, silahkan tanyakan saja orang itu. Sedangkan dia sendiri dengan cepat lalu berjalan pergi. Dan orang itu ketika mendengar perkataan si pelayan, dia pun menjadi tercengang sekali, dan tak kalah melihat kedua pemuda kita bersemangat gagah sekali, maka buru-buru dia rangkapkan tangannya sambil berkata, Chuan-chuan, mempunyai urusan apakah yang hendak ditanyakan kepadaku? Gou Leng Hang pun buru-buru bangun berdiri, dan dengan setiara menyimpang dia menyahut, kami tengah memperbincangkan tentang kedua orang asing yang tidak tahu diri itu. Sementara orang itu yang menyangka bahwa kedua pemuda ini tentunya mendapat juga undangan cek yang tojin, maka dia pun berkata, Benar, kali ini bila kita jatuh di tangan mereka, maka pendekar-pendekar yang berada di Tiong Goan jangan harap dapat mengangkat namanya lagi kelak. Li Xiaohong dan Gou Leng Hang pura-pura sudah mengetahuinya, sehingga mereka tidak menunjukkan perasaan herannya, dan orang itu lalu melanjutkan perkataannya, Coba kau pikir, mereka menantang orang-orang gagah di seluruh Tiong Goan yang dikepalai oleh pemimpin persekutuan orang-orang gagah Kim Pek Sin Hood, berikut Kim Pek Sin Hood sekali, selain dari itu, mereka pun sesumbar ingin menempur kelima belas orang yang paling terkemuka dalam kalangan persilatan di Tiong Goan. Dengan begitu, dimanalah kita sekalian dapat menahan sabar lebih lama pula? Tapi karena melihat cek yang tojin berlaku begitu tergesa-gesa serta tegang sekali tampaknya, maka teranglah sudah, bahwa lawan yang akan dihadapi itu pasti mempunyai kepandayan yang luar biasa sekali. Dalam hati Li Xiaohong merasa sangat geram sekali, tapi mulutnya hanya menjawab, kedua orang asing ini pastilah dilahirkan di tempat yang liar, sehingga setelah dewasa lalu menghina orang secara keterlaluan sekali. Kedua orang ini yang memangnya sangat cerdik, mereka berlaku seperti juga orang yang menerima undangannya cek yang tojin, sehingga orang itu benar saja lalu berkata, benar, kedua orang asing ini datang dari Tiantiok, India. Mereka pun pernah mengatakan, mereka katanya mendengar kabar, bahwa sepuluh tahun yang lampau di Haolok terdapat Gou Xiaowin, dan yang satunya lagi adalah Cip Biao Sin Kun Bue San Bin, hanya disayangkan kedua orang ini kini sudah pada meninggal dunia, bila tidak, mereka pun pasti dapat merasakan betapa enaknya makan kepalan mereka. Kedua orang yang mendengar keterangan begitu, dalam hati mereka sangat marah sekali, maka setelah berkata-kata tidak lama antaranya, mereka pun meninggalkan rumah makan tersebut setelah terlebih dahulu membereskan rekening mereka. Setibanya di jalanan Li Xiaowi Yong lalu berkata, kedua orang asing ini sungguh temberang dan kurang ajar sekali, marilah kita pergi ke Gunung Kue San untuk menyuruh mereka merasakan pedangnya Haolok It Kiam dan Cip Biao Sin Kun. Gou Leng Hong pun menyahut, kita yang selama beberapa hari ini selalu berjalan di jalan kecil dan sepi, sampaikan kabar yang demikian pentingnya kita tidak pernah mendengarnya. Begitulah mereka mengambil jalan ke jurusan Gunung Kue San di atas Gunung Kue San berdiri sebuah kuil yang besar dan megah sekali, itulah kuilnya Partai Butong Pei. Pada ruangan tengah kuil tersebut terdapat kurang lebih beberapa ratus orang yang tengah ribut memperbincangkan tentang kedua orang asing yang menantang pemimpin mereka tersebut, di antara orang-orang yang diundang itu ada juga yang mengambil jalan darat, dan begitulah kedua pemuda. Kita lalu mencampurkan diri di antara orang banyak untuk sama-sama naik ke atas gunung. Tapi kenyataannya adalah kedua orang asing itu tidak pernah mengatakan bahwa mereka menantang kelima belas orang yang terpandai di Tiong Goan untuk menempur mereka, hanya mereka benar telah menantang pada lima ahli waris yang terkemuka itu, tapi Cek Yang Tojin dengan cerdiknya lalu menarik sembilan jago dari Kuan Tiong ke dalam kelompoknya untuk bahu-membahu melawan kedua orang asing tersebut. Karena Cek Yang Tojin mengetahui juga bahwa jago di perbatasan Hang Pek yang telah membentuk golongan tersendiri, dan andai kata diundang pun belum pasti tidak akan datang, oleh karena itu, menurut jalan pikirannya, andai kata dia dapat menarik kesembilan jago dari Kuan Tiong, kekuatannya pun sudah bertambah lebih kokoh. Tapi dimanalah dia pernah menyangka, bahwa kesembilan jago Kuan Tiong ini sudah dihajar kucar kacir oleh Li Xiaohi Yong. Kesembilan jago Kuan Tiong itu kini tinggal enam orang saja, maka julukan sembilan jago dari Kuan Tiong itu pun sudah tidak tepat lagi, hingga baru tepat bila dipanggil enam jago dari Kuan Tiong. Kedatangannya Li Xiaohi Yong bersama saudaranya ke atas gunung tersebut, bukanlah bermaksud untuk memberi bantuan pada kelima ahli waris partai-partai terkemuka itu, tapi karena mendongkol bahwa dua orang asing itu sudah melakukan penghinaan kepada para pendekar pada umumnya, dan pada ahli-ahli silat Tiong Goan pada khususnya, maka itulah mereka berdua telah datang juga, supaya bila ada kesempatan baik, dia pun hendak menyelesaikan hutang lamanya. Tidak lama antaranya, mereka pun telah sampai di ruangan Bu Ye Tia, di mana Li Xiaohi Yongjang bermata awas, sudah lantas melihat pada Cek Yang Tojin, Kou Wem Xiang Jin dan Cia Tiang Heng, tapi dia belum menampak Li Gok yang telah mencuri pedang Bu Ye Hiang Kiamnya. Gou dan Li kedua pemuda kita yang bercampuran di antara pendekar-pendekar, mereka menampak orang banyak tengah sibuk mengurus kepentingan sendiri-sendiri, sehingga tidak ada orang yang memperhatikan mereka, kemudian barulah Li Xiaohi Yong berkata, Tuako, barusan di waktu kita naik ke atas gunung, apakah tidak melihat bayangan sesosok tubuh manusia yang dengan pesatnya melesat naik ke atas gunung? Leng Hang menjawab, Benar, aku yang melihat orang itu, aku pun mengetahui, bahwa orang tersebut mempunyai ilmu kengsin keng yang cukup tinggi, maka barusan karena tidak leluasa bercakap-cakap, aku belum sempat mengutarakan penglihatanku kepadamu. Li Xiaohi Yong dengan suara yang perlahan berkata, Aku lihat orang tersebut adalah Bu Lim Chie Siu. Leng Hang yang mendengar perkataan kawannya ini, dia pun segera mengingat ceritanya, ketika dia diserang oleh mereka, yaitu orang yang sedang dipercakapkan sekarang bersama si pendeta yang menyerang secara sekonyong-konyong dan aneh, hingga dalam hati dia berkata, tidak aheran bila orang itu dapat bertanding dengan serunya dengan Yong Tae-Tee, karena kelihatan jelas dia pun mempunyai kepandaian yang berarti juga, dan mungkinkah orang ini pun adalah orang undangannya Cek Yak Tojim juga? Dia yang sesudah makan buah yang mujijab itu, ilmu kengsin kengnya maju sangat pesat sekali, di tengah jalan dia telah mengadu lari dengan Li Xiaohi Yong, Li Xiaohi Yong yang menggunakan emeng puhyangnya, ternyata tidak jauh terpautnya. Sekonyong-konyong satu pendeta muda agaknya murid partai butong lalu menghampiri Cek Yang sambil berkata-kata, tidak lama antaranya muka Cek Yang Tojin tampak berubah, kemudian berdiri dan dengan suaranya yang nyaring dia berseru, para hadirin diminta supaya tenang. Tenaga dalamnya sungguh hebat sekali, karena suara yang dikeluarkannya itu bukan main nyaring dan dapat menindih suara orang banyak, yang dengan segera berhenti bercakap-cakap sehingga suasana menjadi hening sekali. Setelah itu, dia pun melanjutkan perkataannya, kedua orang asing ini akan segera sampai. Keadaan di ruangan Bu Ye Tia segera hening, Cek Yang Tojin segera mengulapkan tangannya dan pinta besar itu segera dipentangkan oleh dua murid pendeta dari partai butong, kemudian berjalan masuk kedua orang asing tersebut, yang berjalan di muka kurang lebih tingginya mencapai satu tombak, sedangkan yang berjalan di belakangnya adalah pemuda tampan, lebih muda dan mukanya putih sekali karena tidak bermisai. Orang yang berjalan masuk duluan ini memakai pakaian yang sembarangan saja, kepalanya gundul lenang, begitu dia masuk, lantas orang-orang yang berada dalam ruangan tersebut pada memasang matanya menatap kepadanya, begitu pun dia sendiri masuk ke situ dengan matanya tampak jelalatan, seakan-akan ada barang yang hendak dicarinya, tapi setelah dia melihat keempat penjuru, sekonyong-konyong mukanya mengunjukkan perasaan kecewa, lantas dia balikan kepalanya memandang pada kawannya yang berjalan di belakangnya, yang berdandan sebagai anak. Sekolahan sambil berkata-kata yang tidak dimengerti oleh orang banyak. Suaranya seperti gemereng pecah dan sangat memekakan kuping orang banyak, hingga mereka hanya merasakan kuping mereka pedih karena suara itu mengaung-aung tidak henti-hentinya, setelah lama barulah suara itu lenyap. Pemuda yang berdandan sebagai anak sekolahan itu lalu menunjuk ke muka, yang maksudnya mungkin menyuruh kawannya untuk mencari dahulu dengan lebih teliti. Setelah itu, benar saja ia lalu menerobosi antara orang banyak. Dia menubruk ke timur dan melanggar ke barat, sehingga orang yang kena diseruduknya bila tidak jatuh celentang, kebanyakan pada berteriak-teriak karena kesakitan. Si pemuda itu seperti juga tidak menganggap perbuatannya itu disengajanya, maka dia terus berusaha mencari lawan yang hendak ditantangnya. Setelah ia berjalan di dekatnya Gong Leng Hon, diam-diam lenghang mengeluarkan suara jengekannya, kemudian dengan kuat dia memasang besinya, maka waktu orang asing itu berjalan menghampiri dan menubruknya, dia rasakan badannya seperti juga beradu dengan kapas saja, hingga diam-diam dia merasa tercengang sekali. Tapi ketika baru saja dia ingin menarik tenaga tubrukannya, tiba-tiba dia rasakan ada tenaga yang tidak kelihatan menolak dirinya, dan dengan mengeluarkan teriakan aneh dan suara yang memecah anak telinga, buru-buru dia bentangkan sepasang tinjunya untuk memecahkan tenaga yang tidak kelihatan itu, kemudian barulah dia dapat berdiri dengan tegak lurus. Tapi matanya membelalak memandang ke arah Gong Leng Hong, selamat menikmati. Selamat menikmati.